Itu ya ada kaitannya ya dengan bisnis ya mas Kalau pelajaran yang bisa diambil gitu ya Kalau kita tuh di awal males mengurus Segala kerempongan sistemnya di awal Kita males ngurus Nah itu kita harus bersiap-siap untuk Menerima akibat buruknya di akhir gitu Meledak di akhir itu gak enak banget Mendingan kita ngurusin Repot di awal Nah gitu loh teman-teman Jangan kayak aku ya Oke apalagi mbak pelajaran dari Satu tahun pandemi Corona ini Kalau di bisnis ya itu sih mas Terus Saya lebih ke ini sih setahun ini Jadi kan selain Corona kan Pertambahan anak itu Oke Jadi kalau jujur nih mas Dodi nanya ke aku disini Dari segi bisnis Aku masih merasa kayak Aku bisa menghandlenya gitu Masih bisa Tapi ini lebih ke Kelelahan mentalku itu tadi gitu Gerti gak sih mas? Kayak Kalau yang bisnis aku merasa Aku masih bisa gitu Tapi ini lebih masalah dengan diriku sendiri dari dalam Oke Kalau masalah di bisnis aku bisa kayak Ya kayak tadi aku Bisa cari cara gitu ya Bisa cari cara kayak aku nanya ke Teman-teman ke mentor yang auranya positif-positif Aku bisa banyak bantuan dari mereka Tapi kalau untuk yang masalah dari dalam diriku ini kan Aku masih dalam perjalanan untuk Mencari solusi Oke Ini kayaknya aku masih punya Apa ya Aku juga gak ngerti ini apa namanya Kadang tuh aku memang Kayaknya aku butuh Konsultasi deh Sama psikolog Kayak gitu loh mas Enggak tahu Aku gak bisa menerjemahkannya Malah curhat dia disini ya Iya gitu Aku lebih kepada Masalah Lelah mentalnya gitu Oke Mungkin yang dialami Mbak Nia Bisa jadi dialami teman-teman yang di luar sana gitu Mbak Nia punya gak Satu inner circle yang sering ditemui setiap hari Enggak setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Ada gak Perkumpulan-perkumpulan gitu Keluarga paling Keluarga Selain keluarga Di masa pandemi ini gak bisa kan Enggak ada ya Hanya keluarga Mau gak saya kasih tahu Apa Saya punya grup Tadinya offline Sekarang di WA Tapi kita sering ketemu offline Entah makan pagi Entah makan siang Entah makan malam Yang dibicarakan ya Having fun aja Ngobrol-ngobrol aja Sama-sama cokok-cokok semua Kadang-kadang ada yang sharing ilmu Satu dengan yang lain Yang sharing ilmu Ini grup ini saya serbu dengan mastermind Orangnya yaitu-yaitu aja Enggak ganti-ganti Saya bilang Ini tempat buang sial saya Kenapa gitu? Karena energi kelelahan Di kantor itu Kadang-kadang fresh Hanya dengan ketemu manusia yang lain Karena manusia itu kan Saya punya energi Orang lain punya energi Nah ketika ini Kalau dia Kecuali dianya negatif ya Kita gak Kita bisa ketelahan negatifnya Tapi kalau saya ketemu Sama-sama yang positif Saya negatif Agak kurang semangat Kayak Mbak Nia gitu ya Yang tadi disampaikan Bisa jadi ketika Ketemu energi Bareng-bareng Tiga orang Empat orang Having fun ketawa Itu energi Bisa kembali ke saya Memang masalah saya Gak selesai Tapi minimal Ketika energi saya meningkat Saya lebih gampang Menyelesaikan masalah saya Betul Betul banget Nah Maka Memang benar apa yang disampaikan Rasulullah Bahwa silaturahmi itu Menjadi jalan penarik rizki Salah satunya adalah Dari sisi energi itu tadi Maka saran saya Punyalah inner circle itu Tempat buang sial Gitu Itu tempat semacam Tempat ngecas gitu Aku biasanya tuh Itu Berdua sama mas Nanda Naik mobil Gak tau kemana Tapi ngobrol Nah Waktu Untuk itu kan Jadi berkurang Oke Waktu untuk itu Jadi berkurang gitu Oke deh Nanti aku coba mas Ya kalau enggak ya Sama suaminya aja Sekalian bareng-bareng ngobrol Tiga pasang Empat pasang Barengan ngobrol Coba aja itu dulu Karena energi itu menular Oke Itu berarti tantangan kedua Pada saat pandemi Mbak ya Berarti hari ini belum ketemu solusinya dong Yang kedua ini tadi Belum Makanya aku sampai pengen Aku kan bilang ke mas Dodi Aku pengen belajar NLP juga Karena itu Aku tuh masih Ada sesuatu yang I don't know Oke 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 Nanti setelah ini saya kasih tau Kemana tempatnya Kalau itu yang dialamin Oke gitu ya Nanti ya terkait dengan Aku gak tau Harus ngapain Kok kayaknya Tapi terjadi sesuatu sama aku Ini kayaknya ini deh Waktu di Human Plus Kan di Human Plus Ada sesi itu juga tau mas Pokoknya kita harus Jadi versi terbaik diri kita Dulu Membuang mental block dulu Supaya kita bisa Lebih Melakukan pekerjaan kita Dengan lebih baik gitu kan Iya Nah itu Saya tuh kayaknya masih ada luka batin Yang belum sembuh Oh Oke Waktu itu Waktu disana itu Udah Udah diterapikan Pakai kayak Apa ya gini-gini AFD Ada sepuluhan orang Apa berapa gitu Nah saya ikut juga Wah disitu tuh Bener-bener Air mata tuh bisa keluar sendiri Tanpa kendali Saya merasa Saya sembuh gitu Langsung ringan pak Alhamdulillah sembuh Tapi Pak Andri Atau pak siapa Lupa saya namanya Maaf Itu bilang Ini bisa Bisa kambuh Kabarin ya Gitu Kalau misalkan Butuh bantuan lagi Karena ini Kadang-kadang bisa Muncul lagi Nah kayaknya Perlu ke situ Perlu ke Terapis Bukan psikolog Kayaknya Terapis Tapi Alhamdulillahnya sih Saya menyadari ya Menyadari ada sesuatu Yang aneh itu ya Ya Betul Kalau gak nyadarin Bahaya itu Kesalahan terbesar Seseorang Ketika dia tidak tahu Betul Apa Masalahnya Nanti saya kasih rekomendasi Kalau ada kayak gitu Kemana sih Terapisnya Nah Salah satu Inner circle saya Adalah si main Terapis itu tadi Jadi kalau Beliau ini Adalah Seseorang yang Expertisnya Memang di Behavior Terapi Jadi kalau Misalnya nih Ada orang Ada Kalau dia Pernah cerita Pernah cerita Sama saya Ada Seseorang Wanita Yang dia Kecanduan pornografi Wanita Wanita Kecanduan pornografi Jadi pada saat suaminya Berangkat kerja Dia langsung buka Akses Dan itu Gak bisa lepas Setiap hari Setiap hari Setiap hari Di awalnya Pertamanya Karena penasaran Tapi kemudian Sampai Kecanduan Kecanduan Sampai dia Keluhan wanita ini Adalah Dia tidak bisa Merasakan lagi Apa ya Excited Dengan suaminya Nah datanglah Ke terapis ini Dia sadar ada masalah Dia sadar ada masalah Menyadari bahwa Saya tidak normal Gini Tapi alhamdulillah Ketemu sama orang yang tepat Nah begitu di terapis Alhamdulillah Masya Allah Beliau cerita Sembuh Sembuh Gitu Kayaknya Mbak Nia Perlu datang deh Ke beliau ini Saya sangat rekomen Gitu Mbak Nia Siap Dari dua Lain dua hal ini Apalagi yang dipelajari Selama pandemi Mbak Kalau Di masalah bisnis ya Kayak Saya sudah biasa Maksudnya kayak Ya udah Emang begini Gitu Kita ceritain aja Masalah-masalahnya Ya boleh Boleh Ya diproduksi Kan jadi Maksudnya Setiap ada masalah Itu Saya malah seneng kan Karena bisa Bisa evaluasi Bisa tahu Dibenerinnya disini Disini Jadi kalau untuk Masalah bisnis itu Tidak terlalu membebani saya Gitu loh Oh berarti itu Danggap Ya udah biasa Itu terjadi Kalau setiap ada masalah Malah ya seneng Gitu Kalau untuk masalah bisnis Makanya saya bingung Oh karena Karena merasa ada tantangan Gitu ya Oke Tapi sekarang yang menjadi Masalah besar adalah Malah dirinya Mbak Nia sendiri Diri ku sendiri Oke Kalau untuk bisnis Memang banyak juga masalahnya Banyak Setiap hari ada masalah Tapi aku seneng Tapi Maksudnya itu Hal yang Bisa aku Handle gitu Insya Allah Iya Kalau jujur aja Kalau saat ini Yang jadi masalah Ya itu tadi Dari dalam diriku Sehingga aku Kadang-kadang jadi lemes Kayak gini Oke Itu mengganggu gak sih Buat Mbak Nia itu Kadang mengganggu Efeknya apa emangnya Buat Mbak Nia Apa efeknya Dengan dirinya Mbak Nia Jadi seperti ini Ya Kadang emosional Mengambil keputusan Jadi gak Gak tepat Keputusan dalam bisnis juga Akhirnya ada implikasinya juga dong Sama bisnisnya Iya Ya makanya Makanya menurut aku Hal yang urgent Yang harus diperbaiki sekarang Adalah masalah Dengan diriku sendiri itu Karena masalahnya juga Masuk ke bisnis juga Gitu loh mas Oke Fondasinya kan diriku Iya Sebagai seorang Pengusaha gitu ya Kan kitanya kan Betul Betul Kalau kitanya ada masalah ya Gimana kita bisa mengatasi Masalah di usaha kita Kalau pun bisa Tapi kan tetap Pokoknya yang di fondasinya ini Harus diberesin dulu gitu Iya Dan fondasinya itu adalah dirinya Mbak Nia sendiri Oke Selama ini Mbak Nia udah 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 Berusaha Menyelesaikan dengan cara apa Kan udah setahun Hampir setahun kan Mengalui masalah ini kan Ya belum setahun tuh ya Anaknya lahir kapan Itu kan dimulai dari anaknya lahir kan Beratikan Iya Sebelum sih Sebelum Sebelum juga udah kayak Masalah kayak Aduh Jadi saya posisinya hamil sambil menyusui anak kedua Hamil sambil menyusui anak kedua Wow Dan baru aku sapih setelah kehamilanku berusia 40 minggu Udah waktunya lahiran Oke Itu udah mulai kerasa kerepotannya Atau kerasa apanya Iya kerepotan dong Jadi tiap malam pas nyapih aja tuh kan Tidak bisa tidur dia Karena selama ini udah terbiasa Kalau tidur itu sambil disusuin Diklonin sambil disusuin gitu loh mas Itu ya salahku juga Harusnya kita biasakan anak itu tidur tuh Ya dipok-pok aja atau gimana Nah aku kan cari enaknya aja Iya Jadi cari praktisnya cari enaknya Kemudian aku mendapatkan kesulitan di belakang Di belakang betul Waktu itu waktu aku hamil awal-awal juga udah pada bilang Sapih aja dulu Enggak ah kasihan belum genap 2 tahun Enggak apa-apa biarin Ya sebenernya padune tuh aku males repot gitu loh mas Padune Padune itu bahasa Indonesianya itu adalah Padahal Enggak Oh enggak ya Sebenernya Sebenernya Jadi sebenernya tuh padune Wegah-wegah Repot gitu Karena aku tau ketika menyapih tuh wah repot banget Udahlah nanti aja gitu Tapi alesannya Alasannya Asyian anaknya gitu kan Alasannya gitu Enggak tega gitu Padahal kan sebenernya aku males repotnya itu Males repot di awal ya Bener aja di akhir Itu ya ada kaitannya ya dengan bisnis ya mas Kalau pelajaran yang bisa diambil gitu ya Kalau kita tuh di awal males Mengurus Segala kerempongan sistemnya di awal Kita males ngurus Nah itu kita harus bersiap-siap Untuk Menerima akibat Buruknya di akhir gitu Meledak di akhir itu gak enak banget Mendingan kita ngurusin Repot di awal Repot di awal Nah gitu loh teman-teman Jangan